Presiden Vladimir Putin dinilai tengah mengirimkan pesan khusus ke negara-negara barat dan warga Rusia lewat kunjungannya ke Crimea dan Mariupol. Kunjungan ini terjadi selang beberapa hari usai Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Rusia itu. Mantan penasihat khusus untuk urusan Rusia dan Eurasia, Mike Voyager, menilai pesan dalam sikap Putin itu yakni bentuk pembangkangan terhadap barat. Putin menunjukkan ia tidak menyesal dan masih bisa bergerak bebas usai penerbitan surat penangkapan terhadap dirinya atas tudingan kejahatan perang. Di sisi lain, Putin juga ingin menunjukkan kepada warga Rusia ia masih memegang kendala. dengan ketika kebangkapan pemimpin Rusia. Di sisi lainnya, kami akan menemukan beberapa guys. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe ya. Selain itu, Voigar meyakini surat perintah penangkapan Putin tidak akan mempengaruhi rencana Presiden China Xi Jinping untuk melakukan kunjungan ke Moskwa pada Senin 20 Maret 2023. Meski akan menjadi pukulan serius bagi reputasi Xi, Voigar mengaku akan terkejut apabila kunjungan itu dibatalkan. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Mariupol di Donetsk, wilayah Ukraina Timur alias Donbass pada Minggu 19 Maret 2023. Ini merupakan kunjungan perdana Putin ke Donbass sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Lewatan ke Mariupol dilakukan setelah Putin mengunjungi Crimea pada Sabtu 18 Maret 2023 dalam rangka sembilan tahun pencaplokan Rusia atas semenanjung itu. Pihak Kremlin melaporkan Presiden Rusia itu terbang ke Mariupol menggunakan helikopter. Setelah tiba di Mariupol, Putin menumpangi mobil berkeliling ke beberapa distrik, berhenti dan berbicara dengan sejumlah warga. Di distrik Nevsky misalnya, Putin mengunjungi sebuah keluarga di salah satu rumah. Terima kasih telah menonton!